Jadi ikan tahumannya ini akan dibunggui dengan garam. Saya hanya dilumuri dengan garam halus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, sedang apa bu? Sedang mengumpat ikan. Mengumpat ikan? Ikan tahuman. Oh, ikan tahuman. Iya. Wah, sahabat harmoni, luar biasa. Ternyata ikan-ikan di sini diberi makan ikan. Jadi benar-benar ikan organik ya. Kalau di tempat lain pakai pelet atau pakai peralatan modern, kalau di sini pakai ikan. Ikan yang dibelihara oleh Ibu Niserina adalah ikan tahuman atau ikan toman. Bentuknya mirip ikan gabus, tapi lebih besar. Guncangannya begitu hebat ya. Tenaga ikan toman ini begitu kuat. Besar sekali ya. Wah, ikannya mempunyai taring ya. Tajam giginya. Dan ini benar-benar ikan alami ya, ikan sungai. Makanannya pun juga ikan ya, ikan kecil. Hei, ngeri. Wah, saya ingin sekali bu memasak. Tapi saya tidak tahu resep setempat ini seperti apa. Ada nggak ibu-ibu yang bisa ngajari saya? Ada, ada. Ada ya? Iya. Oh, sahabat harmoni, lihat. Ikannya besar sekali ya. Hmm, nampaknya saya sudah menemukan buru-buru handal nih, yaitu para ibu ini. Mereka juga menghadiahi saya beberapa ikan papuyu ini hasil tangkapan warga. Nah, saya sudah siap nih. Pertama, yang akan kita panggang adalah ikan tahuman. Jadi ikan tahumannya ini akan dibunggui dengan garam. Saya hanya dilumuri dengan garam halus atau garam kasar ya, garam laut. Kemudian insangnya juga diberi garam. Setelah itu, langsung dipanggang. Berikutnya, kita panggang ikan papuyu yang sudah digarami. Ikan papuyu ini jenis ikan yang berlendir dan sangat gurih. Dan biasanya hidup di rawa-rawa atau sungai. Jadi mereka menggunakan tatakan di sini. Jadi serai itu dirajang halus ya. Bumbu lain yang dibutuhkan adalah cabai rawit. Kira-kira sebanyak empat buah yang digerus dalam cobek. Dikasih garam lagi. Oh, dikasih garam. Oh, sendok kita tuh dadak. Pakai tangan saja, Bu. Pakai tangan saja. Nah, dibuat garamnya. Oh, garamnya kira-kira sepropa sendok teh. Sampai setengah sendok teh ya, tergantung selera. Gurus garam dan cabai hingga halus. Sementara itu, para ikan bakar sudah semakin gari. Sambil menunggu ikan dan bumbu diulek, kita rebus jantung pisang. Sebelumnya, kita kupas kulitnya dan dipotong jadi empat. Lalu rebus hingga matang. Sekarang apa, Bu, yang harus diurus lagi, Bu? Bikin sambal goreng tempuyak. Sambal goreng tempuyak. Tempuyak itu bisa berarti tempoyak ya. Tempuyak itu adalah durian yang difermentasi. Seperti apa, Bu? Bagaimana caranya? Cara membuat sambal tempoyak ini? Bumbu untuk membuat sambal tempoyak adalah bawang merah, satu siung bawang merah, diiris dan dirajang hingga halus. Kemudian, dua cabai rawit dan garam per empat sendok teh. Sudah tercium aroma khas dari tempoyak ini ya. Kemudian, bahan-bahan diulek hingga halus dan diberi gula seperempat sendok teh. Jadi, rasa dari sambal ini kira-kira ada rasa tempoyak yang asam ya. Yang asam dan berfermentasi. Kemudian, ditambah ada rasa pedas dari cabai dan rasa panas dari bawang merah ya. Kemudian, ditambah garam dan gula saja. Sementara itu, daging ikan papuyuh kita pisahkan dari tulangnya. Seperti apa rasanya ikan papuyuh ini? Yang hanya digumbui dengan garam saja. Kulitnya saya makan dulu. Lejak. Sahabat Harmoni, jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi kita akan menikmati kelezatan ikan papuyuh dan tahuman. Kasih-kasih. Selamat menikmati. Siman. Terima kasih. Terima kasih.